assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tutorial cara transfer file antar laptop baik Windows 7 Windows 8 Windows 10 ataupun Windows 11 untuk transfer file dari laptop ke laptop disini tanpa menggunakan kabel data tanpa menggunakan flash disk ataupun tanpa menggunakan sambungan internet disini kita hanya membutuhkan koneksi lokal untuk koneksi lokal contohnya kita bisa menyambungkan hotspot pada perangkat HP kita ke laptop kita ataupun hotspot dari laptop kita ke laptop yang satunya dan tentunya disini kita tidak membutuhkan sambungan atau koneksi internet pada praktek yang saya akan lakukan disini saya akan akan mentransfer dari laptop yang ini laptop yang besar yang layarnya lebih lebar disini saya akan transferkan sebuah file atau beberapa file ke laptop yang satunya disini saya menggunakan bantuan jaringan hotspot tanpa sambungan internet untuk yang pertama tentunya untuk laptop yang satunya harus tersambung dengan hotspot perangkat HP kita kemudian untuk laptop yang satunya juga sama kita harus sambungkan dengan hotspot yang sama sekali lagi disini untuk hotspot kita tidak membutuhkan sambungan internet kita bisa matikan data pada perangkat HP kita kita cuma menghidupkan hotspot pada perangkat HP kita disini kedua laptop saya sudah saya sambungkan ke hotspot disini ada keterangan no internet yang artinya tidak ada sambungan internet untuk laptop yang satunya juga disini sudah saya sambungkan dengan hotspot yang sama dan tidak ada internet setelah kedua laptop tersambung dengan hotspot yang yang sama untuk yang berikutnya disini kita harus melakukan beberapa setting di bagian laptop yang akan kita transfer atau kita kirim filenya kalian ingat untuk laptop yang kita setting adalah laptop yang akan kita transfer filenya untuk setting yang pertama disini kita buka menu bagian open network and internet setting untuk menampilkan menu itu disini kita bisa sorot bagian koneksi kita arahkan cursor ke bagian dan icon koneksi kemudian kita klik kanan maka akan muncul menu open network and internet setting setelah kita membuka menu network and internet untuk langkah berikutnya kita pilih menu bagian network and sharing center kita scroll kebawah kemudian kita pilih bagian network and sharing center setelah kita memilih network and sharing center untuk langkah berikutnya kita perhatikan bagian pojok kiri atas disitu ada menu change advanced sharing setting kita pilih untuk bagian menu change advanced sharing setting kemudian di bagian change sharing option disini kita nyalakan semua fungsinya baik bagian private bagian qsrpublic bagian all network bagian public folder sharing dan lain-lain disini kita nyalakan untuk menyalakan satu persatu disini kita klik icon panah yang arahnya kebawah kita klik bagian icon panahnya kemudian yang berikutnya disini kita tinggal pilih bagian turn on atau menyalakan kemudian yang berikutnya yang dibawahnya juga kita pilih turn on kemudian disini masih ada panah yang arahnya kebawah kita pilih atau kita klik bagian iconnya kemudian jika sudah muncul disini kita turn on kan lagi pada bagian file sharing connection disini kita pilih use 128 bit kita pilih bagian menu use 128 bit dan khusus bagian password protection sharing disini kita ofkan saja kita jangan nyalakan namun kita ofkan setelah kita menyeting semua bagian-bagian yang dibutuhkan disini kita tinggal klik tombol bagian save change atau kita simpan perubahan kemudian setelah kita menyimpan perubahan kita bisa mengeceknya kembali apakah settingan tadi sudah tersimpan atau belum kita bisa cek satu persatu dan kita perbaiki jika masih ada yang belum pas settingannya jika laptop kalian baru pertama kali digunakan untuk melakukan transfer file disini kita pilih bagian menu media streaming option ini khusus bagi laptop kalian jika belum pernah digunakan untuk melakukan transfer file dari laptop ke laptop kita pilih bagian menu media streaming option jika laptop kalian baru pertama kali digunakan untuk transfer file maka tidak akan terdetek oleh laptop yang satunya jika kalian tidak memilih menu bagian media streaming option terlebih dahulu langsung saja kita pilih bagian media streaming option kemudian yang berikutnya disini kita perhatikan pada bagian kanan disitu ada tombol turn on media streaming kita tinggal klik atau aktifkan turn on media streaming dan yang berikutnya disini kita tinggal izinkan atau aloh disini kita checklist bagian perizinan kemudian pada bagian saw device on disini kita pilih pada bagian lokal network atau jaringan lokal kita jangan pilih al network tapi kita kita pilih bagian lokal network agar laptop kita hanya bisa dideteksi menggunakan jaringan lokal saja setelah kita menyeting semuanya disini kita tinggal klik tombol ok maka untuk settingan bagian jaringan disini sudah selesai untuk langkah berikutnya kita tinggal menyeting bagian file yang akan kita transfer atau kita kirimkan ke laptop yang satunya kita bisa buka Windows Explorer kemudian kita pilih partisi atau disk dimana ada file yang akan kita transfer disini saya pilih disk D karena untuk file nya berada di bagian disk D atau partisi D ini tergantung dengan lokasi file yang akan kita kirim jika ternyata file file yang akan kalian kirim berada di disk E kalian pilih disk E pokoknya kalian sesuaikan setelah muncul folder-folder di dalamnya untuk langkah berikutnya kita harus melakukan setting di bagian folder yang terdapat file yang akan kita kirim sebagai contoh disini saya akan mencoba mentransfer beberapa musik maka disini kita harus melakukan setting pada bagian folder musik ini hanya sebagai contoh pokoknya disini kita sesuaikan kita hanya akan menyeting folder dimana folder tersebut menyimpan file yang akan kita kirim sebelum kita melakukan setting pada bagian folder disini tidak ada salahnya untuk mengeceknya terlebih dahulu kita buka terlebih dahulu foldernya untuk mengecek apakah benar untuk folder tersebut menyimpan file yang akan kita transfer jika sudah dipastikan benar maka untuk langkah berikutnya disini kita tinggal melakukan penyetingan untuk melakukan penyetingan disini kita bisa klik kanan pada bagian folder tersebut setelah muncul menu jendela baru disini kita Scroll kebawah kita pilih bagian menu properties setelah kita memilih properties untuk langkah berikutnya kita ke atas kita center pada bagian sharing kita pilih pada bagian menu sharing setelah kita memilih menu sharing disini kita perhatikan pada bagian network pad disini ada nama desktop kita nanti untuk desktop yang ini atau laptop yang ini akan terlihat atau terdetek pada laptop yang satunya persis seperti nama yang ada disini pada bagian network pad disini kita tinggal klik tombol share kemudian yang berikutnya disini ada kotak kita klik saja untuk icon panahnya disitu ada icon panah kita klik kemudian setelah muncul menu disini kita pilih bagian everyone setelah itu kita tinggal klik tombol add atau kita tambahkan pada bagian kotak name dan permission level disini untuk everyone disini kita bisa setting pada bagian permission levelnya disini bisa write dan write write disini kita sesuaikan dengan kebutuhannya jika ingin mentransfer dan menerima kita pilih write dan write namun jika kita hanya mengizinkan untuk hanya melihatnya kita bisa setting pada bagian permission dengan settingan write setelah kita menyeting semua pada bagian ini untuk langkah berikutnya disini kita tinggal klik tombol share dan untuk settingan pada laptop yang akan kita transfer file-nya sudah selesai untuk langkah berikutnya kita tinggal menuju laptop yang satunya yang akan menerima file tersebut pada laptop yang akan menerima file-nya disini kita buka Windows Windows Explorer namun di sini sayang sekali untuk laptop yang satunya tidak ada perekam layarnya maka disini saya rekam langsung kita buka Windows Explorer kemudian kita cari bagian menu yang paling bawah yaitu menu network kita cari menu network kemudian kita klik menu tersebut mohon maaf disini sedikit kurang jelas mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya meskipun kurang jelas kita pilih bagian network menunya berada di paling bawah biasanya kita klik untuk network makanya berikutnya disini akan menampilkan laptop yang terdetek disini untuk laptop yang satunya untuk laptopnya yang ini sudah terdetek disini kita tinggal klik atau kita pilih namun sebelum memilih disini kita pastikan untuk namanya harus sama untuk nama laptop yang akan kita pilih harus sama kita pilih kita pilih maka disini sudah muncul folder yang tadi kita share disini kita tinggal klik atau masuk ke folder tersebut setelah kita masuk ke folder tersebut maka disini untuk file-file-nya dapat kita lihat dan dapat kita salin disini kita bisa menyalin semua ataupun menyalin sebagian disini kita bisa memilih mana yang akan kita transfer namun jika ternyata disini untuk file-file-nya akan kita transfer semua disini kita bisa keluar dari folder ini kita keluar dari foldernya kemudian untuk langkah berikutnya kita klik kanan folder tersebut kemudian setelah muncul jendela menu baru disini kita tinggal pilih menu copy dan yang berikutnya kita tinggal mencari folder dimana kita akan menyimpan file yang akan kita transfer disini sebagai contoh saya akan simpan di dis dan yang berikutnya disini kita tinggal lakukan ctrl V ctr v atau kita klik kanan kita paste maka proses penyalinan atau transfer sedang berjalan disini lamanya waktu tergantung dengan file yang akan kita transfer demikianlah cara transfer file dari laptop ke laptop baik Windows 7 Windows 8 Windows 10 ataupun Windows 11 mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati